Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Travis yang sedang duduk santai di sebuah dermaga dengan kedua orang temannya. Travis merupakan seorang dokter hewan dan juga menjadi sosok pria yang dapat meluluhkan hati para wanita yang ditemuinya. Namun sepertinya Travis tidak pernah serius dalam menjalankan sebuah hubungan. Setelah itu, di saat Travis yang sedang asik menggoda seorang wanita yang ada di dermaga, tiba-tiba ia didatangi oleh wanita lainnya yang bernama Monica. Monica adalah wanita yang sangat mencintai Travis dan sudah lama menjalankan sebuah hubungan tanpa status. Monica pun disana mengajak Travis untuk duduk di sebuah kafe dengannya. Setelah dari sana, Travis dan beberapa temannya pun mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan di halaman rumah. Karena keributan pesta tersebut membuat salah satu tetangga mereka yang bernama Gabby sangat terganggu untuk hal itu. Ketika di malam hari, Gabby sedang memperhatikan anjingnya yang sedang hamil. Tiba-tiba, ia kembali mendengar suara musik yang sangat mengganggunya. Dan ternyata itu adalah Travis yang sedang duduk santui menyendiri di halaman rumahnya. Gabby pun begitu kesal. Ia pun mencoba mengampiri Travis. Namun, Travis tidak menghiraukan kekesalan Gabby dan malah mencoba merayu Gabby di sana. Tentu saja hal itu membuat Gabby semakin kesal terhadap Travis. Kemudian Gabby dengan penuh emosinya mengatakan bahwa anjing Travis telah menghamili anjingnya. Mendengar hal itu, Travis kembali menganggapi dengan sebuah lelucon. Sembari memberitahu Gabby untuk membawa anjingnya ke salah satu klinik hewan di kota itu. Tak lama setelahnya, adik Travis datang. Ia bernama Stephanie. Gabby yang mengira bahwa Stephanie adalah pacarnya Travis. Ia memutuskan untuk pergi dari sana. Meninggalkan mereka berdua. Di kesokan harinya, Gabby yang merupakan seorang mahasiswi kedokteran. Ia menjalani sebuah praktek kuliahnya di sebuah rumah sakit. Tempat pacarnya bekerja. Pacarnya Gabby bernama Rian. Setelah itu, Rian mengajak Gabby untuk makan siang di rumah orang tuanya. Di sana, Gabby sepertinya sudah sangat dekat dengan kedua orang tuanya Rian. Di tengah itu, Rian memberitahu kepada Gabby bahwasannya ia akan pergi ke luar kota untuk sebuah urusan selama beberapa minggu lamanya. Setelah dari sana, Gabby membawa anjingnya yang bernama Molly ke tempat klinik yang pernah disarankan oleh Travis pada waktu itu. Dan ternyata, klinik hewan tersebut milik Travis dan ayahnya yang bernama Dr. Ship. Ia begitu kaget dengan mengetahui bahwa Travis merupakan dokter hewan. Di keesokan harinya, Travis mencoba untuk kembali merayu Gabby. Bahkan mengajaknya untuk berkencan di suatu tempat. Namun apa boleh buat, Gabby malah menolak ajakan Travis. Sehingga membuat Travis sangat kesal dengan penolakan itu. Tapi Travis semakin dibuat penasaran dengan sikap dinginnya Gabby. Kemudian di malam harinya, Travis yang sedang bersama adik dan beberapa temannya di sebuah pasar malam. Dan di sana tanpa disadari, Travis malah bertemu dengan Gabby. Di saat Travis mencoba untuk mendekatinya, namun tiba-tiba Ryan dan Monika datang menghampiri mereka. Sehingga mereka berdua harus memperkenalkan pasangan mereka masing-masing. Di keesokan harinya, Gabby mulai memperhatikan Travis dari kejauhan. Dan sepertinya Gabby nampak sedikit cemburu ketika Monika selalu berada di dekat Travis. Begitupun dengan Travis, ia juga terlihat kesal ketika Gabby sedang bersama pacarnya. Di suatu malam, Gabby terlihat panik dengan mendatangi rumah Travis. Ia meminta tolong kepadanya untuk memeriksa anjingnya yang baru saja melahirkan. Kemudian mereka pun bergegas pergi dan Travis memeriksa anjingnya. Dan Travis mengatakan bahwa Molly dan anak-anaknya harus segera dibawa ke klinik hewan. Agar dilakukan pemiksaan lebih lanjut. Gabby pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada Travis. Karena telah mau membantunya. Dan itu adalah pertama kalinya Gabby menyebut nama Travis. Terima kasih, Travis. Setelah kejadian itu membuat hubungan keduanya semakin dekat. Kemudian Travis mengajak Gabby untuk ikut belayar dengannya ke suatu tempat bersama adik dan teman-temannya. Ketika di dalam perjalanan, pandangan Travis selalu tertuju pada Gabby. Mungkin Travis merasa ada sesuatu yang menarik dari wanita tersebut. Kemudian Stephanie atau adiknya Travis mencoba mengampiri Gabby. Dan sebenarnya Gabby itu adalah anak yang cukup cepat untuk beradaptasi di lingkungan baru. Bahkan di sana Gabby juga mulai bercanda dengan Stephanie dan teman-teman lainnya. Setibanya di tempat tujuan, mereka begitu terlihat sangat menikmati suasana di sana. Kemudian Gabby dan Stephanie pun terlihat semakin dekat. Dan bahkan mereka berbincang beberapa hal mengenai Travis. Setelah itu Travis kembali merayu Gabby. Dan kelihatannya Gabby sudah mulai jatuh hati kepadanya. Setelah melakukan perjalanan dan waktunya tiba untuk mereka pulang dari tempat itu. Setibanya di dermaga, Travis mencoba untuk mengajak Gabby nantinya untuk makan malam dengannya. Tapi sialnya Gabby kembali menolak ajakan Travis. Dan ketika di malam harinya, ketika Travis yang sedang duduk santui, tiba-tiba ia melihat secari kertas yang dibawa oleh anjingnya yang ternyata surat tersebut dari Gabby. Yang mengajak Travis untuk makan malam di rumahnya. Dan kelihatannya Travis begitu senang mendapat kabar untuk hal itu. Tidak menyanyiakan waktu, ia pun langsung bergegas untuk menuju ke rumah Gabby. Di sana mereka makan malam bersama dan berbincang mengenai beberapa hal. Selesai makan malam bersama, mereka melakukan hal yang lebih erotis. Dengan mereka yang saling menatap satu sama lain dan terjadilah cocok tanam. Di keesokan harinya, kedekatan mereka pun semakin terlihat. Bahkan Travis juga mengajak Gabby untuk merayakan hari ulang tahun ibunya Travis yang sudah lama meninggal. Mereka merayakan bersama dengan Stephanie, adiknya Travis, dan ayahnya. Kemudian di malam harinya, Travis kembali mengajak Gabby ke suatu tempat di tepi pantai. Dan di sana itu merupakan tempat favoritnya Travis untuk menyendiri. Kemudian Travis memberikan sebuah hadiah kepada Gabby yang membuat Gabby terharu dengan matanya berkaca-kaca. Sembari berkata bahwa ia ingin berada di sini selamanya. Singkat cerita, Gabby mendapatkan panggilan telpon dari Rian. Yang mengatakan bahwa dirinya sudah kembali pulang dan ingin mengajak Gabby untuk makan malam bersama kedua orang tuanya di suatu tempat. Mendengar hal itu, Gabby pun kaget dan ia bingung harus berbuat apa. Kemudian di malam harinya, Gabby memutuskan untuk datang menemui Rian dan juga kedua orang tuanya. Dan secara kebetulan, Travis pun juga sedang berada di sana. Melihat Gabby yang sedang bersama Rian, membuat Travis sangat terpukul melihat kebersamaan mereka. Sehingga ia pun dengan sengaja mengampiri mereka, hanya dengan memberikan alasan bahwa dirinya ingin menyapa Gabby dan Rian. Mengetahui bahwa Travis pastinya sudah sakit hati untuk hal ini, membuat Gabby merasa sangat bersalah karena sudah menghancurkan hati Travis. Kemudian Gabby pun mencoba pergi dari sana untuk menyusul Travis. Dan terjadilah percecokan di antara mereka. Kemudian di sana, Travis mengatakan kepada Gabby dan memintanya untuk memberitahukan hubungan mereka kepada Rian. Namun apa boleh buat, Gabby tidak sanggup untuk mengatakan hal ini kepada Rian. Seketika, Travis pun hanya bisa diam dengan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan yang sangat kecewa kepada Gabby. Di kesokan harinya, Gabby menulis sebuah surat untuk Travis yang mengatakan bahwa dirinya sudah memberitahukan mengenai hubungan mereka kepada Rian. Hal itu membuat Rian sangat kecewa dan memutuskan pertunangannya dengan Gabby. Travis yang membaca isi surat itu tidak membuat hatinya terobati. Ia sudah terlanjur kecewa dan sakit hati kepada Gabby. Travis pun hanya bisa diam dan memilih untuk menyendiri. Ketika di suatu malam, Travis yang sedang duduk bersama Monica, ia menceritakan ini kepadanya. Terlihat sepertinya Monica juga merasa sakit hati mengetahui besarnya cinta Travis kepada Gabby. Dan Monica memberikan semangat kepada Travis untuk terus memperjuangkan cintanya kepada Gabby dan mengesampingkan egonya tersebut. Mendengar hal itu, Travis segera pergi ke rumah sakit untuk mencari keberadaan Gabby. Namun sialnya ia sudah tak lagi praktek di sana. Hingga tak lama setelahnya Rian pun muncul mengampiri Travis. Dan melampiaskan emosinya dengan menghajar Travis hingga tersungkur. Setelah menghajar Travis, ia memberitahu bahwa Gabby sudah pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian Travis pun bergegas menuju ke rumah Gabby untuk menemuinya dan mengatakan perasaannya. Dengan langsung melamar Gabby di hadapan kedua orang tuanya. Namun sayangnya untuk lamaran tersebut ditolak oleh Gabby. Tapi Travis kembali meyakinkan perasaannya kepada Gabby. Melihat perjuangan dan ketulusan cinta dari Travis, pada akhirnya Gabby pun menirma lamaran Travis. Dan bersedia untuk menikah dengannya. Singkat cerita mereka pun menikah dan juga dikaruniai dua orang anak. Setelah itu di suatu malam, Travis dan Gabby akan merencanakan dinner bersama di sebuah restoran. Karena Travis masih berada di kliniknya, Gabby mengutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Dan menunggu Travis di restoran. Namun di sisi lain, Travis masih sibuk dengan pekerjaannya di klinik. Dengan penuh kekecewaan Gabby karena menunggu Travis terlalu lama. Ia pun dengan raut wajah yang sangat kesal meninggalkan restoran tersebut. Dan segera kembali pulang ke rumah. Namun ketika Gabby di tengah perjalanan, Gabby mengalami sebuah insiden kecelakaan yang menghantam mobilnya. Kejadian tersebut membuat Gabby harus dirawat di rumah sakit. Dan juga mengalami koma dalam waktu yang cukup lama. Travis pun sangat bersedih dan merasa bersalah atas kejadian ini. Dokter pun mengatakan bahwa Gabby tidak bisa untuk bertahan hidup lebih lama lagi. Dokter pun juga meminta Travis agar merelakan Gabby dengan menandatangani sebuah dokumen pernyataan. Namun Travis pasti menolaknya. Karena ia masih percaya bahwa sang kekasih masih bisa untuk bertahan hidup. Dan akan selalu ada di sampingnya. Kemudian Travis pun menemani Gabby di ruangannya. Dengan sembari memberikan sebuah kata-kata yang meminta Gabby untuk tetap bertahan. Dan segera kembali pulang berkumpul dengan Travis dan kedua orang anaknya. Di suatu malam Travis membuat sebuah pondok di tepi pantai. Yang itu merupakan tempat favorit baginya dan juga Gabby. Setelah selesai membuatnya, Travis kemudian menggantungkan sebuah lonceng miliknya Gabby. Ia pun kembali duduk menyendiri di sana. Tak lama setelahnya lonceng yang digantung tersebut berbunyi. Dan sepertinya Travis mendapatkan sebuah firasat mengenai sesuatu yang terjadi pada Gabby. Kemudian Travis pun meninggalkan tempat tersebut. Dan segera pergi menuju ke rumah sakit. Setibanya di sana sebuah keejaiban pun terjadi. Yang dimana akhirnya Gabby terbangun dari komanya. Dan untuk sekarang mereka kembali menjalani hidup bersama. Dengan kedua orang anaknya.